Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Founders dan Direktur Syarif Durian Indonesia Kita berdiri sejak tahun 2014 Dan saat ini, Alhamdulillah, kita sudah memiliki cabang di Tangerang dan di Depok Syarif Durian saya dirikan di Deliserdang Tepatnya di Sumatera Utara Di mana Gua Durian sebagai sumber penghasil utama di daerah Sumatera Utara Dan saya berpikir bagaimana saya bisa mengembangkannya hingga ke luar kota Dan saat itu, ketika saya memulainya, saya masih duduk di kelas 3 SMK Setelah tahun 2017, bagaimana saya berpikir untuk bisa mengembangkannya ke Pulau Jawa Karena potensi Pulau Jawa itu sangat besar Sumatera Utara dikenal sebagai ikon penghasil durian terbesar di Indonesia Dan Indonesia sendiri itu adalah penghasil durian terbesar di Asia Tenggara Dan potensi durian terbukti masyarakat Indonesia 8 dari 10 orang menyukai durian Tentu dengan pasar yang terbuka luas ini, kita ingin mengambil pasar yang ada Saat ini, kami mampu mengirim 100 ton durian frozen setiap bulannya Saat ini, jumlah karyawan kami 200 orang dari pusat sampai cabang Tangerang dan Depok Kondisi pandemi, kami masih bisa membukukan laba yang cukup positif Walaupun ada penurunan yang tidak begitu signifikan Saat ini, kami sudah mengirim durian dari Sabang sampai Marauke Dan kita sudah ekspor juga ke Malaysia dan ke Singapura Dan saat ini, di Indonesia juga memiliki potensi pasar yang besar Yaitu Jabodetabek yang pasar terbesar pertama Jawa Timur potensi pasar terbesar kedua Dan Jawa Tengah potensi pasar terbesar ketiga Pengembangan dan ekspansi bisnis kedepannya Yang insya Allah jika diberikan kesempatan Dengan memaksimalkan dana dari teman-teman di Santara Kami berencana untuk membuka cabang berikutnya di daerah Surabaya Dimana Surabaya dan Jawa Timur menjadi salah satu potensi terbesar kedua setelah Jabodetabek Setelah Surabaya, kami berencana juga untuk mengembangkan sebuah warehouse di daerah Semarang Karena Jawa Tengah juga menjadi potensi lain dalam memasarkan produk kami Dengan adanya penambahan modal kerja SDI akan mampu untuk meningkatkan kapasitas dari suplai produk olahan durian Hal ini tentunya akan membantu perluasan jaringan distribusi secara B2B maupun B2C Selain itu, untuk menjaga COGS produk di saat suplai durian sedang menurun atau tidak musim SDI berencana menambah ruang pendingin atau cool storage sebagai upaya perusahaan dalam melakukan manajemen inventory Agar tetap menjaga cash flow dan revenue perusahaan dengan menyimpan stok durian pada jumlah tertentu Dengan terus meningkatnya permintaan durian baik di Indonesia maupun macanegara SDI optimis dapat menembus pasar ekspor dengan pengalaman dan jaringan yang SDI miliki saat ini Melalui ekspansi secara bertahap yang telah SDI lakukan hingga sampai saat ini Diharapkan dengan adanya penambahan modal ini Potensi profit yang didapat mencapai 115 juta sebulan atau sebesar 1,5 miliar setahunnya Saya mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk berinvestasi di Syarif Durian Indonesia Dan ikut berkontribusi untuk memajukan para UKM dan mesejahterakan para petani durian di Indonesia melalui platform Santara Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb